Pemudahan olahraga Sayenduddin Amali menjadi Ketua Penyelenggara Piala Dunia U20 2021 yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Hal itu dipastikan dalam sidang kabinet terbatas yang dihadiri kemenpora, beberapa kementerian lain, Presiden Jokowi hingga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Penunjukkan Sayenduddin Amali terkait dana anggaran penerimaan dan belanja negara yang akan digunakan Indonesia dalam persiapan menyambut Piala Dunia U20. Keputusan ini sekaligus manulir kabar yang sebelumnya beredar di mana Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto sempat ditunjuk menjadi Ketua Inavok. Penunjukkan Sayenduddin Amali menjadi Ketua Inavok sekaligus menegaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Selain itu, rapat itu juga memutuskan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera memulai pengerjaan renovasi venue stadion. Sebelumnya, Kemen PUPR tidak bisa bekerja lantaran belum ada keputusan resmi dari FIFA soal pelunjukan 6 venue. Soal 6 venue yang baru-baru ini disebutkan PSSI disebutkan hanya klaim sepihak. Namun pemerintah akhirnya memutuskan agar Kemen PUPR segera merenovasi 6 stadion yang sudah disebutkan PSSI baru-baru ini. Ada pun 6 stadion yang dimasuk adalah stadion utama Kelora Bung Karno, Kelora Sriwijaya, Manahan, Sijalak Harupat, Kelora Bung Tomoh, dan Iwayandipta. Bisa dibilang pemerintah melakukan aksi gambling dalam keputusan merenovasi ke 6 stadion itu meski keputusan berupa pelunjukan resmi dari FIFA belum turun. Pada 14 April yang lalu, sebenarnya FIFA sudah mengirim surat ke PSSI tentang venue Piala Dunia U20 2021. Intinya FIFA memberi lampu hijau daftar 6 stadion dari PSSI sebelumnya yakni SUGBK, Pekansari, Manela Gerida, Manahan, YPT, dan Iwayandipta. Ada pun pilihan melas yang akan menjadi pekerjaan pertama Sintayong di Indonesia. Masih ada 44 pemain yang sudah mengikuti latihan virtual pada pertengahan Mei lalu. Sebelumnya, Sintayong sempat mengeluhi kemampuan Timnas Indonesia yang disebutnya diisi pemain-pemain pilihan Indra Syafri. PSSI memastikan akan memberikan kebebasan kepada pelatih berusia 49 tahun itu dalam memilih pemain-pemainnya. Saat itu, Timnas Indonesia kalah telak 1-4 dari Persita Tangerang dalam melaga uji coba. Di saat yang sama, Indra Syafri saat itu sudah beralih profesi menjadi direktur teknik PSSI setelah sempat menjadi asisten tim di kepelatihan Sintayong. Pelatih Persib Bandung, Robert Albert, memuji pengelolaan stadion Kelora Bandung Lautan Api dan berharap bisa terus bekerjasama. Pada musim Liga 1 2020, Persib awalnya menggunakan stadion Sijalak Harupat sebagai kandangnya. Hal tersebut terbukti dari kedua laga kandang yang dimainkan Persib Bandung sebelum kompetisi dihentikan. Semuanya digelan di stadion Sijalak Harupat. Akan tetapi jika nanti Liga 1 2020 kembali dilanjutkan, Persib Bandung kemungkinan akan berpindah kandang ke stadion Kelora Bandung Lautan Api. Sinyal tersebut semakin kuat setelah pelatih Persib Bandung, Robert Albert memuji kondisi stadion GBLA yang terawat baik. Pengelola stadion GBLA memang belum lama ini telah mempersiapkan diri. Pasalnya stadion tersebut akan digunakan sebagai tempat latihan pemain Persib pada 6 Juli mendatang. Telah melihat secara langsung Robert pun mengaku puas. Bahkan pelatih asal Belanda ini berharap kerjasama antara persib dan stadion GBLA akan terus berlanjut. Tak sampai di situ, Robert meyakini bahwa dalam latihan berdana nantinya, semua pemain Persib Bandung akan sangat bersemangat. Seperti yang diketahui, semenjak kompetisi berhenti, banyak pemain yang mengungkapkan rasa rindunya akan rekan-rekannya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Zainuddin Amali, menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi Dodo untuk Timnas Indonesia yang berlagak di Piala Dunia U20 2021. Pesannya agar PSSI tidak memberi target yang terlalu berat untuk skuad Garuda Muda. Lawan-lawan kuat bakal dihadapi Timnas Indonesia pada Piala Dunia U20. Oleh karena itu, PSSI mesti paham betul dengan kemampuan pasukan Sintayong sebelum membebani target. Dikawatirkan bila target yang diberikan terlampau berat malah menjadi beban untuk Timnas Indonesia ketika bermain di Piala Dunia U20. Mereka tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ketika bertanding. Terima kasih telah menonton!